Elkan Bagot akhirnya debut juga di tim nasional Indonesia U19. Pemain berdaerah Inggris Indonesia itu langsung membantu Garuna Muda dengan menghalakan Makedonia Utara dengan skor meyakinkan 4-1. Elkan akhirnya menjalani debut bersama Indonesia. Setelah dilaga melawan NK Degupulje tidak masuk squad. Bek yang bermain di Itziton itu menjadi starter di Stadion NK Junacin Split Kroasia, Minggu tanggal 11 Oktober 2020 malam tadi. Bermain di belakang bersama Bagas Kava, Rizky Rido, dan Pratama Arhan, Elkan bisa tampil cukup solid. Dengan postur 196 cm, ia menjadi palan pintu yang cukup tangguh bagi Garuna Muda. Serta, beberapa kali Elkan Bagot melakukan penyelamatan yang sangat penting bagi tim nasional Indonesia. Pusat pertandingan yang dimenangkan Indonesia dengan skor telat 4-1 itu, Elkan Bagot mengaku sangat senang bisa menjalani debutnya. Saya sangat senang dan bangga dapat bermain dan menjalani debut bersama tim nasional U19. Terima kasih kepada PSSI dan semua pihak yang membuat saya dapat bertanding mengenakan jersey tim nasional Indonesia. Hari ini secara keseluruhan tim bermain bagus. Saat unggul 2-1, kami terus mendominasi permainan hingga akhir pertandingan. Kami harus selalu fokus dan kerja keras membenahi kekurangan kami selama TC di Kroasia ini, kata Elkan Bagot di situs resmi PSSI. Pelatih, Sinta Yong, juga memuji penampilan Elkan. Menurutnya, back anyarnya itu sudah bermain bagus dan langsung nyetel dengan tim. Elkan Bagot bermain bagus secara center back tadi. Selain itu, dalam bekerja sama dengan pemain lainnya, dia sudah nyetel. Dia punya postur yang tinggi, kuat dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik, kata pelatih Sinta Yong. Indonesia sendiri menang dengan skor telat 4-1 atas Makedonia Utara. Gol kemenangan dilesatkan oleh Witten Sleiman. Jack Brown mencetak 2 gol dan satunya dari Irfan Jauhari, yang cuma dibalas sekali oleh Makedonia Utara melalui titik putih. Ya, itulah tadi pembahasan kami mengenai penampilan perdana Elkan Bagot bagi Tim Nasional Indonesia U19. Jika teman-teman punya ide atau saran, silakan tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!